Intro Usulan kebutuhan anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Terenggalek tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pansus 4 di BD Terenggalek meminta eksekutif segera lakukan pencermatan. Pansus meminta agar anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Intro Sesuai hasil pembahasan awal kebutuhan anggaran pilkada tahun 2024, pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Terenggalek sudah mengusulkan anggaran sekitar 90 miliar rupiah. Rinciannya, KPU mengusulkan sekitar 75 miliar dan Bawaslu sekitar 18,5 miliar. Terkait hal ini, Pansus 4 di BD Terenggalek sudah meminta Badan Keuangan Daerah menyampaikan kemampuan keuangan daerah di tahun 2022. Namun, Baga udah belum bisa memastikan hal ini karena masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ketua Pansus 4 di BD Terenggalek, Sukarudin menyampaikan pada pilkada Terenggalek tahun 2019 lalu, kebutuhan anggaran pilkada Terenggalek sekitar 51 miliar rupiah. Sedangkan usulnya pada pilkada 2024 mendatang sekitar 90 miliar. Penyebab penaikan anggaran itu beberapa diantaranya karena ada yang kenaikan honor bagi para petugas, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan bersama antara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Selain itu juga ada yang beban anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri atau APD. Meski demikian, Pansus 4 menekankan agar pilkada tetap bisa berjalan dengan baik dengan anggaran yang cukup. Tadi disampaikan kan, kalau kemarin antara KPU bersama dengan Bawaslu, habisnya pemilu yang kemarin, pemilu kada yang kemarin, habisnya sekitar 51 sekian semuanya. Semuanya, habisnya itu, kemudian kalau melihat tadi dari KPU saja 75 ditambahkan 18 tentu ya lebih besar yang perencanaan di tahun 2024. Saya kira kalau ada kenaikan jawabnya iya. Cuma, kenaikannya seberapa besarnya tentu nanti kita lihat ada dulu, nanti hasil pencermatan ekskutif nanti kayak apa. Alasan KPU maupun Bawaslu menaikkan anggaran tadi apa, Pak? Satu, urusan harga. Kemudian yang kedua, kalau kemarin pemilu kada-nya kan hanya bupati, wakil, bupati. Nanti kan bersama juga dengan gubernur, wakil gubernur, serentak, otomatis, bersamaan. Meskipun ada sharing dengan provinsi, tapi provinsi kan hanya 14 persen. 14 persen tentu angka yang sangat kecil menurut saya. Kalau sharing pusat berapa? 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 Kalau pil kada ini tadi yang disampaikan kan khusus untuk provinsi sama, kabupaten tentu. Seperti diberitakan sebelumnya, membahas kebutuhan dana cadangan pil kada tahun 2024 bersama Pansus 4 Dbd Tenggalek. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tenggalek usulkan anggaran sekitar 90 miliar rupiah. Meski demikian, usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh eksekutif maupun Pansus. Pansus 5 Dbd Tenggalek Pansus 5 Dbd Tenggalek